Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Malik, dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tadu Lako. Di Fakultas Kehutanan ini kami mempunyai empat minat, antara lain adalah manajemen kehutanan, yang kedua konservasi sumber daya alam, minat teknologi kayu, dan minat budidaya hutan atau sering disebut dengan minat silvicultur. Nah dari keempat minat yang ada ini, masing-masing mempunyai spesifikasi tersendiri. Jadi mahasiswa biasanya akan memilih pada semester akhir minat yang akan ditekuni. Sehingga pada semester-semester awal itu mata kuliah wajib hampir sama untuk semua mahasiswa Fakultas Kehutanan. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh DITI, bahwa kita hanya mempunyai satu jurusan atau prodi, yakni ilmu kehutanan. Berdasarkan latar belakang mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Kehutanan, bisa dari lulusan SMA, jurusan IPA, maupun IPS. Di Fakultas Kehutanan, kita juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas kemahasiswaan, misalnya untuk kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Jadi hampir 12 lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Kehutanan. Mulai dari seni yang berminat untuk melakukan penelitian-penelitian atau seminar-seminar, yang berminat tentang pencinta alam, dan juga ada bersifat keagamaan. Nah, ini semua adalah sarana yang kita siapkan bagi mahasiswa-mahasiswa untuk meningkatkan soft skill, di samping pelajaran-pelajaran yang didapatkan di dalam kelas. Jadi kami di Fakultas Kehutanan, ada laboratorium untuk yang berminat misalnya untuk di bidang penginteran jauh atau remote sensing, dan juga ada laboratorium bioteknologi. Di Fakultas Kehutanan, juga ada beberapa jenis-jenis beasiswa yang kita tawarkan. Jadi ada beasiswa peningkatan prestasi akademik misalnya, dan juga sekarang ada beasiswa untuk kip kuliah. Jadi peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa kehutanan ini juga cukup banyak. Oleh karena itu, memang diperlukan kompetisi antar mahasiswa itu sendiri, sehingga bagi mereka yang benar-benar tekun dengan nilai akademik yang bagus, itu bisa mendapatkan beasiswa. Nah bagi alumni kita, sampai dengan saat ini karena Fakultas Kehutanan ini sudah kurang lebih 11 tahun sampai dengan sekarang. Jadi sejak tahun 2010, kami menjadi Fakultas yang sebelumnya hanya jurusan kehutanan di bawah Fakultas Pertanian. Dan memang berdasarkan treasure study, mahasiswa kami ini, alumni kami, itu sudah tersebar, khususnya di seluruh kabupaten, kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga bahkan ada beberapa alumni kami yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi bidangnya tidak hanya di bidang kehutanan, tapi ada beberapa mahasiswa alumni kami juga yang bekerja di sektor keuangan, misalnya di Bakma. Oleh karena itu, peluang kerja bagi alumni Fakultas Kehutanan masih cukup luas. Karena kita tahu bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah, ini kita mempunyai 13 KPH yang masih membutuhkan sarjana-sarjana kehutanan, dan mudah-mudahan kami dari Fakultas Kehutanan bisa mengisi peluang-peluang itu. Kami menawarkan kepada adik-adik kita lulusan SLTA untuk belajar di Fakultas Kehutanan. Karena di Provinsi Sulawesi Tengah, kita tahu bahwa luas hutan kita adalah kurang lebih 60% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga peluang kerja bagi alumni Fakultas Kehutanan ini masih cukup luas. Oleh karena itu, kami mengharapkan lulusan SLTA yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah untuk tidak ragu-ragu memilih Fakultas Kehutanan sebagai tempat belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!